Intro Halo, Sahabat RTV. Wah, enak banget ya sepedahan. Bukan cuma buat loraga, tapi juga untuk pembentukan otot. Tapi kamu tahu nggak sih, kalau pembentukan otot itu bukan cuma dari olahraga aja, tapi pola makan yang benar berpengaruh 70% termasuk tinggi protein. Nah, mumpung saya lagi berada di kawasan Tanggerang Selatan, gimana abis sepedahan kita makan tahu yang katanya terkenal di kawasan ini dan juga cocok buat para pesepeda beristirahat nih, namanya tahu napotet. Biar tenaga abis goes kembali lagi, saya langsung pesan beragam menu tahu dan makanan lainnya. Tapi ngomong-ngomong soal tahu, makanan satu ini bener-bener jadi favorit saya, karena harganya nggak semahal daging, tapi tinggi protein. Nah, sambil nunggu pesanan saya matang, kita ke pabrik tahu milik Resto ini yuk, untuk melihat langsung cara membuat makanan yang jadi favorit banyak orang ini nih. Kayak gini nih sahabat, suasana pabrik tahunya. Untuk dapat membuat tahu kotak-kotak seperti yang kita makan, ternyata ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Sahabat RTV ternyata bikin tahu itu banyak tahapnya, nggak mudah. Karena saya akan tunjukkan, di sini kita punya kacang kedelai, yang ternyata harus direndam selama 4 jam, sahabat RTV. Dan setelah direndam, kita akan langsung ke tahap selanjutnya, penggilingan, nanti akan memisahkan dan juga kita akan melihat sari dari kacang kedelai ini tercipta, lalu sudah ada sarinya, tahap selanjutnya akan kita rebus di suhu yang panas hingga mendidih sahabat RTV. Lalu setelah sudah, nantinya air dari kacang kedelai ini akan kita pisahkan, untuk memisahkan antara ampas dan air tahu. Sudah terpisah, tahap selanjutnya belum selesai. Kita akan fermentasikan di sini, setelah terfermentasi akan dibentuk oleh teman-teman, lalu untuk meningkatkan kualitas yang tentunya luar biasa enak dan juga bersih, setelah itu, bisa kita makan. Kalau gitu, kita makan yuk! Wah, melihat cara membuat tahu secara langsung, kita balik lagi ke meja saya yuk, karena pesanan tadi sudah matang semua. Wah, sahabat RTV, makanan saya sudah siap. Dan seperti yang tadi saya sudah pesan di sebelumnya, saya sendiri pesan berbagai jenis makanan khas di sini, yakni adalah jenis tahu-tahuan. Kita bisa lihat di sini ada tahu aci, lalu juga ada tahu isi, tahu original wajib dipesan, dan yang sudah sangat menggoda saya ini. Di sini ada tahu gejerot. Kita langsung cobain ya, yang pertama, yang paling menjurkan, tahu gejerot. Wah, enak banget nih semua makanan di sini, terutama tanggungnya yang lembut dan benar-benar fresh. Hidangan yang saya makan semakin nikmat dengan suasana asri yang ada di sini. Sejumlah pengunjung juga setuju nih dengan saya. Kedai ini sudah berdiri sejak 2019 lalu, tapi kalau ngomongin pabriknya, sudah dari tahun 1965 lho. Awalnya cuma pabrik aja, dijual ke sekitar sini. Berjalan sesuai kembangan zaman, diikuti oleh kita, angkatan-angkatan berikutnya, kita produksi jual ke supermarket. Supermarket berkembang menjadi, terbuatlah kedai-kedai seperti ini. Oke, itu tuh ceritanya. Jadi paham ya, kenapa ada kedai di samping pabrik tahu ini? Nah, kalau kamu mau mencoba menu olahan tahu yang super fresh, sok atuh mampir ke sini. Dari Tanggerang Selatan, Rian Antono, Sri Asirizki, Rajang Mutiara, RTV.